Hai teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Ajuarang Kuti, channel pendidikan dan tutorial. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat TTS online, ya, teka teki silang online. Jadi nanti ini bisa jadi media pembelajaran bagi teman-teman di kelas maupun di pelatihan. Maka ini bisa dijadikan media pembelajaran alternatif, ya. Oke, langsung saja saya akan kasih link deskripsinya di link ini, di deskripsi video saya. Mengenai Pro Profs Brain Games, ya, kita akan buat crossword, atau dalam bahasa Indonesia-nya teka teki silang. Oke, kita mulai. Oke, setelah masuk, klik login. Nah, di sini bisa mendaftar, tapi jika mendaftar username berarti harus objek masing melalui email. Atau memasuk dari Gmail, Facebook, atau Twitter. Nah, saya memilih masuk dari Facebook, karena dalam browser ini saya sudah terhubung dengan Facebook saya. Oke, saya klik Facebook. Saya akan klik Facebook. Saya akan klik Facebook. Ya, sudah terhubung. Ini Facebook saya hebat di sini, sudah terhubung. Nah, nanti teman-teman bisa masuk melalui akun Twitter, ataupun akun Gmail, ya. Google Mail. Nah, klik setelah itu, klik crossword di sini. Sebelumnya, teman-teman persiapkan dulu soal yang akan ditanyakan di crossword, atau teka teki silang. Saya punya 10. Saya akan menanyakan tentang sinonim, ya. Jadi, TTS Online ini khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris. Di teman-teman juga bisa menggunakannya di pelajaran teman-teman, ya. Oke, langsung. Di sini, ya, kita klik create crossword. Nah, kemudian isi sinonim judul dari tes kita, apakah tes pendidikan agama Islam, atau tes tentang matematik, fisika, besaran pokok, atau integral, dan lain-lain, ya. Oke, setelah masukkan, kemudian buat description, atau tagi tugas di sini, apakah kita ingin match, cocok-cocokkan, atau mendefinisikan, atau definisi dari sesuatu, itu juga kita bisa masukkan di deskripsi. Apa sih yang kita inginkan dari teka teki silang ini, sehingga si siswa, atau orang lain, itu bisa menjawab dengan mudah. Oke, setelah saya kasih distribusi. Nah, di sini, word adalah kata yang akan dibuat jadi teka teki silang, ya. Hin, itu artinya petunjuk. Maka kita, saya akan copy paste ini, reach, job, isi, semuanya akan saya copy di bagian work, sedangkan hint, itu sebagai royalty. Oke, kita lanjut. Saya akan copy. Jadi, saya kasih 10 contoh, karena pertanyaan saya tentang sinonim sangat singkat. Jadi, saya isi seperti ini, reach, pasangannya wealthy, artinya kaya. Kemudian, job, occupation, pekerjaan. Ini sama-sama artinya pekerjaan. Kemudian, easy, simple, itu artinya juga sama, mudah. Kemudian, soal keempat, itu less final. Soal kelima, select juice. Ini artinya juga mengenai memilih, ya. Pilih atau memilih. Oke, saya tambahkan lima lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nanti di aplikasi ini, untuk kotaknya ini akan dibuat secara otomatis, ya. Jadi, kita dimudahkan, tidak berpikir. Gimana sih kita membuat kotak menurun, kotak mendatar, itu semua bisa teratasi di aplikasi ini. Dan kita bisa membagikan tugas ini ke siswa, untuk mengisi sehingga apakah mereka menguasai materi kita atau tidak. Ya, jadi ini bisa membuat siswa menarik dalam belajar, pembelajaran, ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan lagi jika mempunyai pertanyaan. Namun saya buat sepuluh saja, jadi nanti sepuluh mendatar dan sepuluh menurun. Oke, setelah selesai, create my game. Oke, saya create my game. Buat game saya. Oke, selesai. Ini play game. Oke, ini tampilannya. Linknya bisa dibagikan ke dalam kelas, ya. Baik itu Google Classroom atau melalui WhatsApp, ya. Melalui A. Nah, caranya seperti ini, kerjakan. Ya, ini waktunya berjalan. Kemudian ini di across, nomor 2. Kita akan klik, langsung klik di sini. Di sini, 1 menurun, wealthy, artinya rich. Kemudian di sini, nomor 3, choose. Choose select. Kemudian di sini, nomor 2, join, coin, coin, match. Oke, lanjut di sini, nomor courage. Correct itu synonymnya true. Kemudian di sini ada receive. Receive menerima atau get. Kemudian happy, senang, itu glad. Kemudian A, di sini ada simple, easy. Kemudian ada final, last. Oke, kemudian di sini ada finish, end. Nah, seperti itu. Nah, di sini langsung bisa ubah ubah dengan nama misalkan Azure yang akan ikuti disubmit. Seperti itu. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa mencoba lagi untuk melakukannya lebih baik. Oke, jika sudah, kita bisa mencoba yang tadi, mana? Yang, apa tadi, pass. Ya, ini sudah tersimpan di account kita. Seperti ini tampilannya. Ya, synonym in English. Nah, bagi teman-teman yang ingin men-print out, ya, itu bisa klik di sini. Jadi, teman-teman bisa membuatnya di... Jika teman-teman ingin buatnya di Excel atau di Word, juga bisa dengan membuat kotak seperti ini tampilannya. Oke, itu saja tutorial dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman membuat media pembelajaran yang menarik. Ya, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Channel Aju Orang Kuti. Channel pendidikan dan tutorial. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati